Oke, hari ini kita akan belajar bagaimana mendownload dan menggunakan sprite dan juga tileset yang berada di luar dari scratch ya. Jadi kita akan gunakan sprite dan tileset, bukan yang ada di scratch, tapi kita akan download dan memasukkannya ke dalam scratch, yang juga nanti kita akan belajar menggunakannya. Nah, pertama sekarang kita akan mencoba mendownloadnya dulu. Jadi silakan kalian nanti buka Google Chrome di handphone kalian masing-masing, lalu ketikan game art 2D, game art 2 dimensi seperti ini kalian ketikan. Lalu nanti akan muncul pilihannya, kalian klik yang pertama, gameart2d.com. Nah, ini adalah situs web tempat kita bisa mendownload sprite dan juga tileset yang akan bisa kita gunakan di dalam game atau animasi yang akan kita buat di dalam scratch. Kalian nanti pilih menu, lalu kalian nanti pilih yang freebies. Karena disini ada yang berbayar dan ada juga yang gratis, jadi kita akan gunakan yang gratis saja. Nah, disini kita yang bisa didownload itu adalah pertama sprite ya. Sprite itu adalah karakter ya, karakter yang bisa kita gunakan dalam nanti kita membuat game atau animasi. Jadi, di dalam sprite ini juga terdapat beberapa kostum ya, jadi ini kostum yang akan bisa kita gunakan dalam nanti membuat sprite kita bergerak. Seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, selain sprite, disini juga ada yang namanya tileset. Tileset itu sendiri adalah kumpulan gambar. Kumpulan gambar ya, yang bisa kita jadikan latar ya, bukan hanya background ya, tapi latar ya, nanti latar itu bisa terdapat objek-objek di dalamnya. Nah, ini yang bisa kita gunakan dalam membuat game. Lalu disini ada namanya GUI. GUI itu adalah graphical user interface. Ini biasanya isinya ada tombol-tombol ya, yang bisa kita gunakan nanti kalau kita dalam membuat game. Lalu terakhir disini ada tambahan ya, ada yang berbentuk kendaraan ya, pesawat dan seterusnya yang bisa juga kalian gunakan kalau kalian mau. Nah, sekarang kita akan coba download ya, salah satu sprite dan juga tileset yang akan kita nanti coba masukkan dan gunakan di dalam scratch. Misalkan, Mr. akan pilih yang Dino. Ya, nanti kalian tinggal klik, lalu nanti akan muncul halaman untuk mendownload sprite Dino-nya. Lalu kalian nanti klik disini free download. Lalu nanti akan di-download ya, akan ada keterangan download disini. Ini nanti akan proses beberapa waktu sampai nanti dia selesai. Ya, kita kembali lagi back. Sekarang kita akan download tileset-nya. Kita pilih tileset-nya misalkan yang ini ya, yang temanya seperti ada di hutan. Kalian klik juga, nanti akan muncul halaman download-nya, lalu kalian klik free download juga. Nanti akan ter-download ya, bisa dilihat nanti di notifikasi kalau sudah selesai ataupun kalau sedang proses download-nya berjalan. Jadi tinggal ditunggu download-nya. Kalau sudah selesai, kalian silakan boleh buka folder kalian di handphone ya. Kalau misalnya namanya files, kalau kalian nanti namanya tergantung dengan yang ada di handphone kalian. Nah, nanti biasanya hasil download kalian akan langsung muncul di folder download ya. Folder download seperti ini. Oke, setelah selesai mendownloadnya, jadi nanti di folder download kalian akan ada dua file ini. FreeTileset.zip dan FreeDinoSprite.zip ini yang telah kalian downloadkan tadi. Sekarang kita akan buatkan folder ya, kita akan buatkan folder baru di folder download ini. Kita klik titik 3 di atas dan klik new folder ataupun sesuai dengan di handphone kalian masing-masing, cara membuat foldernya. Lalu kalian ketik nama foldernya, coba sprite, coba sprite dan tileset ya. Kita buat folder supaya mudah dalam nanti menggunakan ya atau dalam membukanya. Lalu nanti dua file ini kalian pilih ya. Lalu kalian move ya. Move to ke folder tadi yang kita buat ya. Oke, nanti dia akan masuk ke dalam folder ini setelah itu. Setelah foldernya sudah dibuat dan sudah ada file yang tadi, kita akan ekstrak. Ekstrak itu artinya kita buka filenya ya supaya nanti kita dapat gunakan. Kalau di handphone mister, cara ekstraknya nanti tinggal dibuka ya. Misalkan FreeDinoSprite dibuka. Lalu kalian tahan, ini ada folder png ya. Kalian tahan. Lalu kalian nanti di sini klik titik 3-nya. Nanti klik ekstrak to. Lalu kalian ekstraknya itu di folder coba sprite tadi. Lalu ekstrak di sini. Ya, nanti akan berproses ya. Beberapa lama kita tunggu sampai nanti file tadi terekstrak. Ya, kita tunggu untuk filenya nanti terekstrak. Oke, ini prosesnya mungkin sedikit agak lama karena memang ada beberapa file di dalam tadi file zip yang kita download. Ada beberapa gambar. Nah, kalau sudah selesai, nanti akan ada folder png seperti ini. Ini untuk gambar yang sprite ya. Kalau kalian perhatikan, di dalam gambar ini, di dalam folder yang ini, ada gambar dino-nya ya. Ada sprite dino-nya. Terus di sini ada, misalkan ini, idle 1 ya. Sampai idle 10 ya. Ini menandakan adalah, sprite dino yang idle ini mempunyai 10 kostum. 10 kostum yang akan bisa kita gunakan untuk dalam membuat nanti animasinya. Oke, dan juga misalkan ada jump, ada run, ada walk ya, dan seterusnya ya. Oke, agar memudahkan juga ini kita rename ya. File png-nya ini supaya tidak pusing. Nanti kita ganti di sini jadi gambarnya, nama filenya sprite. Sprite dino. Oke. Lalu, oke, sebelum kita ekstrak yang free tileset-nya, kita buat dulu foldernya ya, supaya nanti tidak berantakan. Kita buat nih foldernya dulu, di dalam folder tadi yang coba sprite dan tileset. Di sini kita masukkan tileset, nama foldernya tileset-jungle. Oke, kalau sudah dibuat foldernya, sekarang kita buka yang free tileset-nya. Nah, kita ada beberapa file di sini ya. Nah, yang kita ekstrak itu yang png-nya saja. Ya, kita ekstrak yang png-nya saja sama seperti tadi. Ya, atau misalkan supaya lebih gampang, supaya langsung tidak usah kita pilih foldernya, tapi kita pilih filenya langsung boleh. Oke, kita pilih ketiga file folder yang ada di file png. Di folder png kita buka, nanti ada bg, ada objek, ada tiles. Bisa dijelaskan status satu. Kalau bg ini adalah background. Background itu latar dari gamenya. Ya, latar gamenya untuk tileset ini. Lalu yang kedua ada objek. Objek ini adalah objek-objek yang bisa digunakan di dalam tileset kita. Ada ini semak-semak, ada seperti peti, ada jamur, ada seperti petan, petunjuk jalan, ada batu, pohon, dan seterusnya. Itu objek. Yang ketiga ada tiles. Nah, tiles ini adalah gambar-gambar ya. Ini adalah potongan-potongan gambar ya, sebetulnya. Sebetulnya yang bisa kita nanti gabungkan untuk dalam di game kita. Misalkan ini ada seperti tebing gitu ya, atau seperti dataran ya. Yang bisa nanti sebagai tempat nanti game kita berjalan. Ini namanya tiles-nya. Nah, ketiga folder ini kita pilih. Lalu kita klik titik tiga di atas, lalu kita klik extract to. Lalu kita arahkan ke folder tadi, coba spread dan tileset, lalu ke tileset jungle. Lalu kita klik extract. Supaya nanti dia akan di extract di dalam folder tersebut. Nanti akan loading, berproses untuk sampai nanti filenya masuk ke folder yang telah tadi kita buat. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai. Nanti jadinya di dalam folder download. Terus folder coba spread dan tileset. Ada folder spread dino. Isinya adalah spread dari dino yang tadi kita download. Lalu ada tileset jungle. Isinya ada background. Ada objek. Dan juga ada tiles ya. Itu cara kita mendownload dan nanti cara kita extract dan membuat foldernya supaya kita nanti gampang menggunakannya di dalam scratch. Oke, setelah berhasil di download, sekarang kita akan masukkan ke scratch ya. Jadi kita sudah buat foldernya, sudah kita atur supaya dapat mudah nanti kita buka. Sekarang kita akan buka scratchnya, kita buka Google Chrome, kita cari scratch ya. Setelah itu kita pilih yang pertama, seperti biasa. Lalu jangan lupa nanti setelah loading ya, ini agak lama memang kalau misalnya kita buka. Lalu jangan lupa kita nyalakan ini, auto rotate ya, supaya handphone kita bisa jadi miring seperti ini. Lalu kita nyalakan juga pengaturan Google Chrome-nya yaitu desktop site, seperti ini. Desktop site-nya di checklist, nanti dia akan loading seperti ini. Setelah itu baru kita klik, mulai membuat. Nah sekarang, kita akan coba memasukkan file setnya, dan juga sprite yang tadi kita sudah download, dan kita akan coba gunakan juga. Ini kita close, ini sprite kucing ini kita hapus ya. Oke, pertama kita akan masukkan dulu backdropnya. Kita klik tombol yang ini ya, yang warna biru, pojok kanan sebelah bawah. Kita pilih yang paling atas, yang ada gambar atau logo upload ya, ada tanda panah ke atasnya, kita pilih. Nanti dia akan memilih gambar ya, ini sudah tersedia yang tadi kita download ya. Yang tadi sudah kita download sudah tersedia, atau kalau kita mau lebih gampang ya, kita pilih saja ini browse. Browse ya. Nah nanti kita akan terbuka folder download tadi. Kita pilih yang coba spread dan tileset. Kita pilih yang tileset jungle, lalu kita pilih yang background. Lalu kita masukkan yang BG ini. Ya, nanti akan masuk backgroundnya yang tadi kita sudah download. Ini backgroundnya sudah masuk. Oke, selanjutnya. Kita akan masukkan tilesnya. Jadi kan ini background, nanti kita akan coba masukkan di sini seperti ada datarannya ya. Atau nanti mungkin di sela-selanya ada seperti airnya, kita akan coba buat. Ya, tilesnya itu kita masukkan berupa sprite ya. Jadi kita klik tombol yang berbentuk kepala kucing ini. Lalu kita pilih yang atas lagi, yang upload. Upload sprite kita pilih, lalu kita pilih yang files. Nah, nanti kita muncul folder tadi. Kita pilih yang download lagi. Kita buka lagi yang coba spread dan tileset. Kita pilih yang tileset. Kita pilih yang tiles. Nah, ini kan ada gambar bentuk-bentuknya ya. Sepertinya ini kita pilih yang bentuk nomor 2D ya. Kayaknya nomor 2 ini cocok untuk di bagian bawahnya. Jadi nomor 2 kita masukkan. Ya, nanti dia akan masuk seperti ini. Lalu kita boleh pindahkan ke sini ya. Kita tarik ke bawah. Ini kalau lebih dari, misalkan ini lewat dari stage-nya nggak apa-apa. Karena nanti yang akan masuk bagian yang masuk ke stage-nya saja. Setelah itu, ini kan masih sepotong, kita bisa lanjutkan. Ini bisa kita tinggal duplicate ya. Seperti ini kita tinggal klik yang lama. Lalu kita pilih duplicate. Lalu nanti kita tinggal pindahin, kita susun. Supaya nanti membentuk seperti bagian datarannya gitu ya. Nah, ini kita simpan di sini, di samping yang sebelumnya. Lalu kita duplicate lagi. Ini kita pindahkan ke sini ya. Saya akan coba buat di tengah-tengahnya itu seperti ada air gitu ya. Jadi tidak cuma bagian dataran gini, tapi akan ada air gitu. Jadi kita tambahkan sprite baru. Kita pilih files lagi. Ini masih di folder tadi, jadi kita tinggal buka yang gambar 17 nih ya. Gambar 17. Ini juga bisa kita geser, kita masukkan ke sini. Ya. Kita masukkan ke sini. Ini kurang ke sini sedikit. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah memasukkan tiles atau tadi kumpulan gambar ya, potongan-potongan yang bisa kita gabungkan menjadi tempat nanti game kita atau animasi kita berjalan ya. Jadi ini tadi ada tiles yang bentuknya dataran, ada tiga dan juga air yang kita simpan di tengah-tengahnya. Nah, misalkan kita juga mau masukkan nanti di sini seperti ada, apa namanya, tebing gitu ya. Tebing yang seperti melayang kita juga bisa contohnya. Misalkan kita masukkan lagi sprite. Kita masukkan, ini pilih files lagi. Kita masukkan misalkan ini ya, gambar yang nomor 13 sepertinya. Nomor 13. Nah, ini nomor 13. Seperti ini. Ini kita bisa ukurannya ya. Ini size-nya kita ganti jadi misalkan 50. Enter. Nah, jadi nanti ukurannya tidak terlalu besar. Kita simpan di sini. Kita masukkan lagi. Spread yang kedua. Ya, pilih files lagi. Kita masukkan yang 14. Ini bagian tengah-tengahnya. Ini yang 15 bagian kanannya. Jadi kita nanti akan gabungkan ketiga spread tersebut ini. Kita ubah ukurannya ya. Ini ada terlalu besar. Kita ganti ukurannya. Size-nya kita ganti jadi 50. Lalu kita tinggal gabungkan. Kita tinggal geser. Dirapihkan supaya nanti posisinya dia menyatu. Seperti nanti tebing yang melayang gitu ya. Lalu terakhir kita masukkan tadi nomor 15 ya. Kita masukkan nomor 15. Upload sprite nomor 15. Nomor 15 itu bagian ujung sebelah kanannya. Ukurannya jangan lupa diubah. Supaya sama 50. Lalu setelah itu tinggal diatur posisinya seperti ini. Supaya mereka seperti menyatu. Oke. Seperti ini. Jadi kita pertama sudah mengatur tiles-nya. Tile set-nya. Ada background. Ada juga tiles-nya berupa dataran di bawah. Ada air. Dan juga di atas ada seperti tebing yang melayang. Itu cara menggunakan atau memasukkan tileset-nya yang tadi kita sudah download. Sekarang kita akan coba masukkan sprite yang tadi kita sudah download ya. Yang dino. Kita pilih ini. Kita pilih upload lagi. Kita pilih file. Lalu kita pilih masuk lagi ke folder download. Ke coba sprite dan tileset. Ke sprite dino. Nah ini kan macam-macam ya. Ada date, ada idle. Ada jam, ada walk, ada run gitu ya. Kita pilih yang idle aja ya. Idle itu bisa kita bilang sebagai kondisi atau posisi diam ya. Posisi diam tapi dia gerak-gerak. Biasanya kalau lagi di game itu kayaknya kalau lagi nunggu gitu ya. Ini idle itu. Kita pilih idle satu. Jadi kita masukkan idle yang satu. Nah ini kita simpan di sini. Ukurannya kayaknya nggak usah diubah ya. Kita biarkan lagi seperti itu. Nah sekarang untuk idle ini kan tadi ada 10 kostum ya. Ada idle 1 sampai idle 10. Nah cara memasukkan kostum 2 sampai kostum 10-nya adalah. Ya kan supaya kita bisa buat dia bergerak ya. Kakinya nanti atau dia badannya bergerak. Ada animasinya. Kita harus masukkan kostumnya ya. Sementara kalau kita klik kostumnya. Di sini kostumnya cuma ada satu. Ya. Kostumnya cuma ada idle 1. Nah caranya kita masukkan sisanya. Idle 2 sampai idle 10 kita masukkan dengan cara klik tombol tambah di. Bagian kostum di sebelah bawah sebelah kiri. Nah lalu kita klik yang bagian atas lagi yang upload kostum. Nanti di sini akan muncul. Kita klik browse lagi. Ya. Lalu kita cari yang idlenya. Nah ini ada idle 2. Idle 3. Kita pilih semua 4, 5, 6, 7. Ini cara pilihnya tinggal ditahan ya. Misalkan mau dipilih lebih dari 1 tinggal di klik ditahan. Sampai nanti muncul checklist ya. Ini misalnya pasti yakin kalian tahu ya. Kalau cara pilih file yang lebih dari 1 di handphone 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terakhir 10. Setelah itu klik open di bagian atas sebelah kanan. Nah nanti kostumnya akan langsung otomatis dimasukkan semuanya. Perhatikan ya. Nah tapi ini mungkin akan ada yang berantakan ya posisinya. Jadi kalian tinggal atur nih. Misalkan ini idle 2 nya ada di sini nih. Tinggal dipindahin ke atas. Ya. Tinggal dirapihkan. Nah atau karena tadi misalnya juga agak kesulitan untuk ini ya. Karena di handphone layarnya kecil. Kesulitannya untuk mengatur urutan-urutannya. Kita bisa masukkannya satu-satu aja ya. Kita masukkan sprite untuk kostumnya. Satu-satu saja ya. Tadi idle yang kedua ya. Idle kedua. Kita open. Lalu kita masukin lagi. Idle yang ketiga. Idle yang ketiga. Jadi kita masukkannya satu-satu. Memang agak lama tapi gak apa-apa ya. Kita masukin satu-satu. Oke. Setelah tadi dimasukkan satu persatu ya. Supaya lebih mudah ya. Karena kalau dimasukin sekaligus kita agak sulit mengurutkannya. Setelah dimasukkan satu-satu seperti ini. Kita sudah masukkan sebuah sprite dengan 10 kostum ya. Sekarang kita tinggal buat spread-nya ini bergeraknya. Tidak kita masukkan kodenya. Perintahnya. Pertama seperti biasa bendera hijau ya. When green flag click. Lalu kita cari forever di control. Lalu kita cari looks. Kita cari next kostum. Lalu kita cari weight. Untuk membuat gerakannya tidak terlalu cepat. Tidak terlalu lambat. Weight-nya kita masukkan disini. 0.5. 0,5. Oke. Kalau sudah kita akan coba lihat bagaimana dino ininya berjalan. Waktu kita play. Kita cari benjar hijaunya. Dino-nya akan bergerak. Seperti dia mengangguk-ngangguk ya. Jadi dia sedang dalam posisi diam. Tapi dia ada gerakannya. Jadi kalau nanti misalkan yang kalian masukkan sprite-nya. Spread dino yang jam. Terus masukkan kostumnya semua. Waktu dijalankan nanti dia akan loncat. Atau yang lari. Yang run. Atau yang walk. Juga sama seperti itu. Oke. Jadi kita tadi harus sudah belajar. Bagaimana mendownload sprite dan juga tileset. Cara membukanya. Cara mengaturnya. Dan juga cara memasukkannya ke dalam scratch. Dan menggunakannya. Ya. Seperti itu nanti kita bisa buat. Untuk gamenya. Misalkan nanti kita buat dia dapat bergerak. Misalkan loncat ke sini gitu ya. Terus nanti ke sini gitu. Nanti kita akan bisa buat. Untuk perintah-perintahnya seperti itu ya. Jadi hari ini kita belajar. Sampai di sini saja. Silahkan boleh kalian coba. Oke. Selamat mencoba ya. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Sampai selamat mencoba. Terima kasih.